Tragedi ini Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Seperti biasa, kali ini kita akan reaction yang lagi rame Dan ini dari salah satu tiktokers Ya, kecelakaan Oke, jadi disini ada sebuah tiktokers ya Yang kecelakaan Dan ya, menyebabkan mobilnya hancur parah Apakah orangnya bakal selamat atau tidak Kita coba cari tau ya guys Dan kornologi kejadiannya seperti apa Dari kecelakaan tiktokers Oke, buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys, di klik tombol subscribe Karena subscribe itu sangat gratis Dan kalian sudah men-support channel ini Untuk upload setiap hari Kita bakal ngebahas hal yang lagi rame dibicara kak Langsung aja kita mulai videonya Let's go Jadi disini ada saron ya Dari mantan epos ya Dan jumlah pengikutnya 1,5 juta pengikut Dia memposting sebuah video seperti ini guys Lihat Lihat Kayaknya beli sendiri ya Kalau gue lihat Terus dia menulis sebuah caption Di mana dia bilang Nyesep Tapi tetap bersyukur Tuhan sangat baik Oke, dia baru posting ini Sekitar 15 jam yang lalu Berarti dia masih selamat ya teman-teman Karena dia masih bisa posting ya Dan ini parah sih Kalau kita lihat Sekali lagi videonya ya Kita lihat ya Bagian sini ya Parah banget Sampai airbagnya aja terbuka guys Tapi ya Bagian sini masih aman lah Yang penting bagian kursi Oke Mobilnya Masih ada ansuransi Yang penting Bu dokter selamati Anjar Marjanto Ya bener-bener-bener Terus dibalas ya emotnya Oke, mantap Next Kita cari kornologi Kejadiannya seperti apa Oke, gue coba cari-cari tahu Dan gue menemukan Salah satu Instagramnya Dan Kita bahas dulu sedikit ya Sebelum kronologi Nah, ini adalah postingan dia Di tahun 2022 Tanggal 22 Oktober Ini dia nulis sedikit Kalian mungkin bisa baca aja Kalau gue bacain ya Ini adalah intinya Di sini adalah Salah satu pencapaian terbesar Selama 23 tahun Umor 23 Jadi dokter Bisa beli mobil Apa ada ya Aku yang rebahan Ini adalah mobil-mobil dia nih Nah ini Dia beli ya Dan tragedi Ini Nah ini adalah Gimanapun Tuhan bener-bener Sangat baik Dia nulis sebuah kayak gini Hmm Ini kemungkinan Tabrakan tunggal ya Kalau kita lihat ya Dari kejadian kayak gini Dia nabrak Sebelah kanan Dengan Ya Bandnya miring kayak gini ya Berarti emang dia sengaja Ngaduk kesini Oke Lanjut Apa nih? Ini ngapain ya Aha Mending aku ngerjain online Temenin aku yuk Ngerjain online Tes bina sekolah Buat seri apes Yang ada di Oke Oke apa temenin? Sekolah aja deh Nah ini dia nih guys Tesnya Jadi tesnya tuh bisa mengasah Kemampuan otak kita juga loh Waktu ngerjain So sekarang aku ngerjain dulu Tesnya Dan kita lihat Apakah aku bisa dapet nilai Apakah aku bisa Bareng kamu ngerjainnya Hahaha Next Oke guys Jadi aku baru aja Selesai ngerjain tesnya Dan ternyata Tesnya gak segampang itu guys Karena Kalau ada kamu Semua tes bisa aku coba kok Semua tes jadi gampang Anjah Next Gue gak mau endorse Nah kalian tau gak sih guys Kalau kalian ambil tes ini Dan bisa dapetin nilai A plus Kayak aku Nantinya Bakal ada 50 orang terpilih Yang bisa dapetin Kesempatan eksklusif Ke A plus trailer A plus gak penting Barang gak penting Next Oke Jadi disini ada Klarifikasi dia Jadi ceritanya kayak gini Buat yang nanya Kronologi Ya jadi Ini kejadian kemarin Sore Posisi aku Sendirian Mau pulang dari rumah sakit Aku kebetulan Emang abis Jaga malam Dan baru tidur Sejaman malam Pas di jalan Aku semacam Mikrosleep Oke Mikrosleep Jadi gak sadar Sama sekali Kalau merem Dan tiba-tiba Sadarnya pas nabrak Kenceng Oke jadi Mikrosleep tuh Berarti Dia tidur Tanpa sadar ya Kayak Ya dalam Bawa sadar Karena emang udah Kecapean banget kan Terus Ngerjain sesuatu Kayak Tep aja Tidur selama Berapa detik Biasanya sih Kayak gitu Gue sih pernah ngalamin juga guys Mikrosleep ya Terus Airbag udah Keluar semua Dan berasep Aku langsung keluar Dari mobil Karena bau kebakaran Jadi takut Mobil meledak Dan ternyata Udah ancur Semua bagian depan Mobil nabrak Tiga pembatas Jalan yang terbuat Dari beton Wow Mikrosleepnya Parah banget ya Sampai gak sadar Dia Tau-tau Bangun Udah Kebuka Airbagnya Wow Gue ngebayangin Kayak Orang yang Meninggal Kayak gitu ya Sering terjadi Tabrakan ya Tau-tau Ketiduran Dan dia gak tau Udah gak sadar lagi Ternyata dia udah Ini bahaya banget sih ya Kalau punya Ini gak tau penyakit Atau kayak gimana ya Mikrosleep itu penyakit Atau bukan Gue kurang tau sih Kalau dari mikrosleep itu Penyakit atau bukan Harusnya sih bukan ya Terus next Dia cerita lagi Ini pembatasnya Ini pembatasnya Sampai hancur juga Jujur Aku gak paham banget Ini bener-bener Pelindungan Tuhan yang luar biasa Puji Tuhan Aku baik-baik aja guys Cuma Memar-memar Beberapa bagian tubuh Aku kemarin bener-bener Udah gak bisa Rasain sakitnya lagi Karena nyisak banget Dan mobil aku hancur Dan bener-bener Selasa gak rela Masih sempet-sempetnya Mikirin mobil ya Iya tapi Tadi yang kita bilang ya Ini emang salah satu Mobil yang Dia beli sendiri ya Gini ya Kalau dari Captionnya tadi kan Intinya Pelajaran buat kita semua ya Kalau lagi capek banget Dan ngantuk Jangan pernah Maksain nyetir Baik mobil Ataupun motor ya guys Aku bersyukur Bermet kecelakaannya Yang lumayan Parahnya gini Tapi aku Bisa gak kenapa-napa Stay safe Ya semua Makasih banyak Buat Semua doa-doa Yang aku gak bisa Balasin sesuatu Oke Jadi ada Tiga pembatas Tapi disini Gue cuma ngeliat Satu pembatas Ini ya Pembantasnya Sampai mental ya Wow Terus Di bawah Mobil Derek guys Kebanyak Kejadian Yang micro slip Jadi Ini kata dokter Dia emang kuliah Di dokter ya Jadi kejadiannya Seperti ini ya guys Wow Serem Oke next Kita lanjut lagi ya Cerita dia Oh my god Airbagnya Sampai kebuka guys Untung ada airbagnya Airbag ini kebuka Karena apa sih Karena tabrakan gitu Ada benturan keras Dia otomatis kebuka Atau Gue bingung Airbagnya kebuka Saat apa sih Dan yang paling Bikir aku bersyukur Terus juga aku nabraknya Pembatas jalan Bukan kendaraan lain Nah Ini Ini Tuhan bener-bener Baik banget Bayangin guys Kalau nabrak Kendara lain Kasian banget Yang jadi korbannya Cuma karena kita Emang Banyak Terjadi kecelakaan Penabrakan Karena Mungkin Salah satunya Karena ini ya Tiba-tiba gak sadar Dia kok nabrak orang Sampai Ketabrak Kelindes Mungkin karena ini ya Mungkin suatu hal yang Capek Bener Dipaksakan Buat Ya karena mau pulang sih Buat mengendarai Akhirnya Mikrosli Udah ngantuk Jam berapa ya Disini gak dikasih tau ya Jam berapa Dan hari ini baru Berasa banget Sakit memarnya Oke ketawa 14 jam yang lalu Habis Nah ini adalah dia Mantan Main E-Force ya Ngingetin sedikit ya Nih Oke Mungkin Ini aja Yang viral Yang gak usah Gue bisa main banyak sih Karena koronologinya Seperti itu aja Inti dari koronologi ini Dia pulang Entah Tadi gue lupa loh Abis kuliah atau kayak gimana Dia ngerasa capek banget Terus dia Maksain Buat bawa mobil Dan tanpa disadari Dia tiba-tiba Tertidur Mikroslip ini Sejenis capek yang berlebihan Atau emang penyakit guys Yang tau komen gue Kurang tau sih Mikroslip ini Tapi gue pernah juga Ngalamin ya Emang kecapekan banget Itu di motor Gue tidur Kayak di motor itu Berapa detik gitu 5 detik ya Tiba-tiba kebangun sendiri Kayak Langsung ngelag lagi 5 detik Gue tidur di motor Bayangin guys Apa kalian pernah juga guys Ngalamin mikroslip Komen di bawah Karena emang Gue udah capek banget Pas waktu itu gue Maksain pulang Dan ya Untung gue gak kenapa-kenapa sih Karena kayak Gue maksain Kenapa kadang-kadang Kita maksain Pengen Udah tau capek Maksain Karena dikit lagi Sampe gitu kan Sayang banget Kalau berhenti Tapi ya Ternyata Daripada Sayangin lah Nyawa kalian ya Berarti Gue banyak Belajar sih Dari Nge-like Reaction Hal-hal yang Lagi viral Kayak gini Gue banyak Belajar guys Ya udah guys Mungkin videonya Sampai sini aja Misalnya Gue buat video Emang gak Pernah menggunakan Sebuah Script Jadi otomatis Kalau gue ada Salah kata Ya mohon Dimaafkan ya guys Dan Kalau emang ada Kata-kata baik Silahkan Diambil baiknya Disini gue Fadli Sampai jumpa Di video Selanjutnya Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe Channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax